Liga Inggris akhir pekan ini akan menyajikan partai panas Manchester City yang akan menjamu tamunya Liverpool pada Sabtu 1 April pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksinya? Simak ulasannya berikut ini. Manchester City berambisi untuk mempertahankan gelar juara Liga musim ini, akan tetapi mereka terpaut jarak poin yang cukup jauh dari sang pemuncak kelas men sementara Arsenal. Saat ini, The Citizen tertinggal 8 angka dari The Gunners dengan tabungan 1 partai lebih sedikit. Artinya, jika The Sky Blues memenangkan pertandingan ini, maka jarak sesungguhnya dengan Arsenal adalah 5 angka. Sementara The Reds yang tersiap-siap musim ini saat ini terlempar ke posisi ke-6, berjarak 7 poin dari batas akhir zona Liga Champions. Namun, anak asu Jurgen Klopp itu memiliki dua pertandingan lebih sedikit dari Tottenham Hotspur yang saat ini duduk di tangga keempat. Partai ini dipastikan akan berlangsung panas mengingat ambisi masing-masing tim. Manchester City tentu tak ingin dipermalukan di depan kandangnya sendiri. Sementara, The Kop juga tak akan mungkin mengalah begitu saja pada rival terberatnya selama beberapa musim terakhir. Sejatinya, salah satu dari sedikit pelatih yang mampu mengimbangi kejeniusan Guardiola sejak ia menapaki karir sebagai pelatih adalah Jurgen Klopp. Pep pertama bersuwa Klopp di ajang DFL Super Cup. Kala, ia menangani Bayern München pada 27 Juli 2013. Secara tak terduga, Guardiola yang membawa CV mentereng bersama Barcelona sebelumnya malah harus tersungkur di hadapan Borussia Dortmund yang masih dilatih oleh pria bertubuh besar itu dengan skor 2-4. Hingga saat ini, Guardiola telah menghadapi Klopp sebanyak 27 kali dengan hasil menang 10 kali, limbang 5 kali, dan sisanya ia harus tak luk. Hal tersebut juga berlaku kalau keduanya bersuah di Liga Premier. Guardiola bersama Manchester City dan Klopp bersama dengan The Kop. Manchester City saat ini adalah tim terproduktif di Liga dengan gelontoran 67 golnya. Di lini belakang, The Skies Blues pun menjadi salah satu yang terbaik dengan hanya kebobolan 25 kali, atau kedua paling sedikit setelah Newcastle United. Di sisi lain, walaupun penampilan Liverpool tidak bisa dikatakan konsisten, nyatanya mereka baru kebobolan 29 kali, dan hal tersebut masih tergolong 5 besar terbaik di Liga. Yang membedakan adalah penurunan produktifitas lini serang mereka yang baru menelurkan 47 gol, dengan Mo Salah sebagai top skor klub dengan 11 gol, dan diikuti Darwin Nunes dan Roberto Firmino dengan masing-masing 8 golnya. Hal tersebut tentu sangat jomplang dibanding City yang memiliki Erling Haaland dengan 28 golnya, namun Will Foden dan lainnya baru menguas di bawah 10 gol. Jidah internasional rupanya memberikan kabar buruk untuk Manchester City. Top skor mereka, Erling Haaland sepertinya harus menepi lantaran mengalami cedera paha. Selain itu, Will Foden nampaknya juga harus beristirahat karena mengalami masalah di perut. Sementara dari kubu Anfield, hanya nama Thiago Alcantara yang sepertinya harus rela tidak masuk sekuat karena mengalami hal yang sama dengan Haaland. Beberapa nama lain yang absen tidak terlalu sering tampil menjadi starter untuk Liverpool. Dengan kondisi demikian, di atas kertas anak asu Jurgen Klopp diunggulkan sedikit untuk memenangi laga ini. Akan tetapi, Emirates Stadium tidaklah terlalu ramah untuk tim tamu. Tercatat, sejak musim 2019-2020, The Reds hanya mampu sekali menang dan dua kali tersungkur dengan dominasi hasil imbang untuk kedua tim. Akan sangat naif jika absennya bomber andalan The Citizen menjadi faktor pembeda terbesar mengingat Guardiola masih memiliki supersub dalam diri Julian Alvarez.